Intro Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Anime Nanatsu no Taizai season ketiga sekarang memang telah tamat. Dan cerita yang terjadi di akhir anime Nanatsu no Taizai adalah saat Estarosa berhasil membawa Elisabeth dan kelompok Escanor Merlin dan Ludosel yang telah sampai di kerajaan Kamelot yang berencana untuk menghentikan Meliodas menjadi Raja Iblis. Dan selain itu, di akhir cerita anime Nanatsu no Taizai season ketiga ini, kita juga sudah diperlihatkan nasib bandan Meliodas di api penyucian. Tapi, bukan cuma anime Nanatsu no Taizai season ketiga saja yang beberapa waktu lalu sudah tamat, melainkan manga Nanatsu no Taizai beberapa waktu yang lalu juga tamat. Dan tamatnya manga Nanatsu no Taizai terjadi setelah Meliodas menjadi Raja Lyones yang baru dan dia juga sudah menikah dengan Elisabeth dan dikaruniai seorang anak yang bernama Tristan. Tentu saja, tamatnya anime beserta manga Nanatsu no Taizai ini sebelumnya sama sekali tidak pernah saya sangka kalau akan terjadi di waktu yang hampir sama. Dan meskipun ada beberapa orang termasuk saya menganggap kalau cerita manga Nanatsu no Taizai sebelum mencapai akhir ceritanya cukup membosankan, namun setelah manganya benar-benar tamat, jujur saja saya tetap merasa kehilangan. Karena memang konten pembahasan manga Nanatsu no Taizai adalah salah satu konten yang bisa dikatakan sebagai konten yang membuat channel saya bisa seperti sekarang ini. Dan rasa kehilangan saya itu juga tidak lupu dari akan berkurangnya jumlah adsense yang saya dapat. Karena jujur saja, konten pembahasan manga Nanatsu no Taizai adalah konten yang selalu memiliki banyak penonton. Tapi setelah anime dan manga Nanatsu no Taizai tamat di waktu yang hampir sama, saya malah mendapat informasi kalau nantinya bakal ada kelanjutan dari serial ini. Dan yang ceritanya akan berlanjut bukan cuma animenya saja, melainkan manga Nanatsu no Taizai juga dikabarkan akan mendapat sekuel lanjutannya. Dan dari informasi yang saya dapat, sekuel lanjutan manga Nanatsu no Taizai ini akan menceritakan tentang perjalanan Tristan anak Meliodas dan Elisabeth. Dan sekuel lanjutan cerita manga Nanatsu no Taizai ini akan mendapat judul Mokushi Ruko no Yonkisi. Memang benar, untuk sekarang masih belum jelas kapan tepatnya sekuel manga yang berjudul Mokushi Ruko no Yonkisi ini akan rilis. Tapi yang jelas, Suzuki Nakaba Sensei telah mengkonfirmasi kalau nanti bakal akan ada next generation dari Nanatsu no Taizai dan yang menjadi tokoh utamanya adalah Tristan anak Meliodas dan Elisabeth. Jadi karena Nakaba Suzuki Sensei telah mengatakan seperti itu, kita tunggu saja sama-sama dengan sabar rilisnya manga lanjutan cerita Nanatsu no Taizai ini. Dan selain manga Nanatsu no Taizai akan mendapat sekuel baru, seperti yang sudah saya katakan tadi kalau anime Nanatsu no Taizai juga akan mendapat cerita lanjutan. Yang itu berarti anime Nanatsu no Taizai akan mendapat season keempatnya. Dan anime Nanatsu no Taizai season keempat ini akan mendapat judul Nanatsu no Taizai Fundo no Sinpan. Tapi meski sudah dapat dipastikan kalau anime Nanatsu no Taizai akan ada season keempatnya, namun untuk sekarang juga belum jelas kapan tepatnya anime ini akan keluar. Karena untuk sekarang informasi yang ada cuma mengatakan kalau anime Nanatsu no Taizai Fundo no Sinpan ini akan rilis pada bulan Oktober tahun 2020 ini. Dan karena sekarang juga belum jelas studio mana yang akan menggarap anime Nanatsu no Taizai season keempat ini, jadi harapan saya semoga saja anime Nanatsu no Taizai season keempat ini akan digarap lagi oleh studio awan picture seperti anime Nanatsu no Taizai season 1 dan 2-nya. Karena jujur saja kalau menurut saya anime Nanatsu no Taizai season ke-3 yang digarap oleh Dean Studio kurang memuaskan. Nah itulah sedikit informasi mengenai Nanatsu no Taizai yang dapat saya bagikan kepada kalian. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sebelumnya telah memberi tahu mengenai informasi ini kepada saya. Karena tanpa kalian semua mungkin saya juga tidak akan mengetahui informasi yang satu ini. Dan saya harap juga informasi mengenai Nanatsu no Taizai ini bisa menjadi sebuah kabar gembira bagi penggemar Nanatsu no Taizai mulai dari manga sampai animenya. Terima kasih telah menonton!